Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bediler! Berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Airyfall. Oke, untuk Sobat Bediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejluk DWP Fusion dengan harga 2 jutaan aja. Yang pastinya saya akan merekomendasikan dengan harga yang bersahabat, yang memiliki power yang gak syat, dan juga memiliki akurasi yang sangat akurat. Nah, bagi Sobat Bediler yang ingin request video lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya Sobat Bediler. Oke, langsung saja sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Youtube ini. Dan jangan lupa, nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airyfall. Oke, langsung saja kali ini kita akan mengulas perbandingan spesifikasi dari kedua senapan angin, yaitu dari senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 Hitam Biru Plus Manometer, dengan senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 Dragon of Crime Plus Manometer. Yuk, langsung saja simak video berikut ini. Oke, langsung saja yang pertama kita akan mengulas senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 Hitam Biru Plus Manometer. Nah, untuk senapan angin ini memiliki berbagai corak popor yang sangat variatif. Seperti yang ada di samping kiri saya ini, yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 Hitam Biru Plus Manometer. Dan pastinya, untuk warna popor dari senapan angin ini memiliki warna yang terkesan tegas dan juga gagah, yang bisa membuat sahabat bedirer makin semangat saat berburu. Dan untuk panjang laras senapan angin ini, yaitu sekisar 60 cm dan berdiameter 9 mm, yang memiliki alur di dalam larasnya sebanyak 9 ulir. Dan untuk laras senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang bisa mencapai jangkauan hingga 50-70 meter. Selain itu, untuk tabung dari senapan angin ini yaitu berdiameter 25 mm, dengan ketebalan kisaran 2 mm, yang terbuat dari bahan kuningan pilihan. Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bawah bagian popor, yang berfungsi untuk melihat tekanan angin pada dalam tabung senapan. Dan juga untuk senapan angin ini menggunakan sistem pompa gejluk manual, ataupun menggunakan sistem pompa PCP, dengan tekanan angin bisa mencapai 2.500 PSI. Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan 2 visir yang terletak di bagian depan dan juga bagian belakang, yang bisa disetting sesuai kebutuhan sebet berdealer, dengan tingkat keakuratan 20-30 meter. Dan untuk uji power dari senapan angin ini bisa mencapai 1100 fps. Dan untuk gerendal senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan menggunakan sistem 5 tarikan. Oke lanjut, untuk bagian popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kokoh, dan juga kuat. Popor senapan angin ini memang dirancang khusus untuk berburu dan memberikan kenyamanan saat menembak, serta sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang terletak di bagian belakang popor. Dan untuk panjang keseluruhan senapan angin ini tanpa aksesoris, yaitu sekisar 110 cm. Dan untuk berat keseluruhan tanpa aksesoris, yaitu sekisar 3,5 kg. Oke lanjut, yang kedua, kita akan mengulas senapan angin gejruk DWP Fusion dan 960 Dragon of Creme Plus Manometer. Nah jadi senapan angin ini memiliki berbagai macam corak popor yang sangat bervariatif. Nah jadi yang ada di samping kanan saya ini, yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion, 960 Dragon of Creme Plus Manometer. Oke lanjut, untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm, dan berdiameter 9 mm yang memiliki alur di dalam larasnya sebanyak 9 ulir. Dan untuk laras senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki jangkauan sasaran hingga mencapai 50-70 meter. Dan untuk tabung senapan angin ini berdiameter 19 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan. Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang berada di dalam tabung senapan. Dan untuk senapan angin ini menggunakan sistem pompa gejruk manual ataupun menggunakan sistem pompa PCP dengan tekanan angin bisa mencapai 2000 PSI. Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan 2 visir depan dan juga belakang yang bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan tingkat keakuratan 20-30 meter dengan uji power bisa mencapai 1100 fps. Dan untuk gerendal senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan menggunakan sistem 5 tarikan. Oke lanjut untuk bagian popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kokoh dan juga kuat. Popor senapan angin ini memang dirancang khusus untuk berburu dan memberikan kenyamanan saat menembak serta sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang terletak di bagian belakang popor. Oke lanjut untuk panjang keseluruhan dari senapan angin ini tanpa aksesoris yaitu sekisar 110 cm dan untuk berat keseluruhan tanpa aksesoris yaitu sekisar 3,5 kg. Dan yang terakhir untuk harga senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 Hitam Biru Plus Manometer ini dibanderol dengan harga Rp 2.100.000. Sedangkan untuk senapan angin gejruk DWP Fusion 960 Dragon of Crime Plus Manometer ini dibanderol dengan harga Rp 1.740.000. Nah untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan bagi sahabat bediler yang ingin memiliki kedua senapan angin ini dengan harga secara full set sahabat bediler bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler jadi untuk perbandingan dari kedua senapan angin ini hanya terletak di bagian panjang laras, diameter tabung dan juga popor yang sangat bervariatif. Nah oke mungkin itu saja ulasan dari kedua senapan tersebut. untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler. Terima kasih telah menonton!